Ormas yang dulu sempat dibubarkan di era Jokowi, sempat dinyatakan sebagai partai terlarang, tapi Jokowi malah seakan menelan ludah sendiri. Bayangkan kalau misalnya Jokowi ikutan kampanye dan berada di mobil komando FPI. Saya tidak bisa bayangin gimana perasaan dan reaksi pendukung fanatiknya Jokowi yang selama ini teriak NKRI harga mati. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Sea World. Tidak ada yang lebih memalukan di saat kita melihat seorang mantan presiden di saat pensiun lebih memilih mengubah dirinya menjadi kualitas murahan. Bukannya keliling dunia membawakan seminar atau menjadi pembicara kelas dunia, Jokowi justru memilih menjadi juru kampanye sambil bagi-bagi kaos. Kayak pengangguran yang sedang kesepian. Jokowi sedang dalam mode panik. Calon kepala daerah yang dia dukung, terutama di Jakarta dan Jawa Tengah, sedang gerah dan gelisah. Langkah catur mereka mulai kasar dan asal geruduk. Survei terbaru dari Polmark Indonesia, Riduang Kamil dan Suswono elektabilitasnya 34,8%. Calon independen, Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana elektabilitasnya 3,2%. Sedangkan Pramono Anung dan Rano Karno melejit hingga 40,3%. Saya berharap ini akan terus menjadi momentum kuat untuk Pramono Anung. Ini adalah tanda bahwa warga Jakarta sudah cerdas dan mengerti rekam jejak Riduang Kamil selama memimpin di Jawa Barat. Belum lama ini, Jokowi terang-terangan mendukung Riduang Kamil karena faktor rekam jejak. Menurut saya ini benar-benar konyol. Saya rasa banyak orang tahu, Riduang Kamil itu prestasinya tidak banyak selama di Jawa Barat. Dia cuma terkenal karena banyak follower di media sosial. Bahkan, sangking paniknya Riduang Kamil, dia berani menyenggol nama Ahok soal penggusuran. Dengan pedenya dia bilang, Ahok paling banyak melakukan penggusuran dan dia dari partainya Pramono Anung. Yang dia maksud itu PDIP. Ini adalah strategi murahan kayak anak-anak yang sedang ngambek. Sangking paniknya melihat elektabilitas Riduang Kamil yang terus merosot. Kubu sebelah bahu-membahu tanpa malu. Kulit muka mereka sudah pada tebel-tebel. Bahkan Gibran kabarnya ikut memerintahkan relawannya untuk mendukung Riduang Kamil. Saya kira ini sangat tidak etis. Seorang wakil presiden tapi tidak netral. Mereka tidak mengenal yang namanya etika. Demi ambisi dan karena sangking takutnya untuk kalah, mereka tidak malu-malu mengumpar perilaku yang tidak layak dicontoh. Sedangkan yang di Jawa Tengah, menurut survei dari SMRC, Andika Perkasa mendapatkan elektabilitas 50,4 persen. Sedangkan Ahmad Lutfi 47 persen. Lalu ada satu lagi info yang menarik, yaitu pemilihan wali kota Solo. Lidbang Kompas merilis hasil survei terbaru. Elektabilitas pasangan calon Teguh Prakosa dan Bambang Nugroho sebesar 34,9 persen. Pasangan ini diusung PDIP. Lawannya adalah Respati Ardi dan Astrid Widayani, yang didukung sebelah Sparpo, yang merupakan jagoan Jokowi. Elektabilitasnya cuma 23,4 persen. Tampaknya narasi tidak memilih calon pemimpin yang didukung keluarga Jokowi mulai menampakkan hasil. Warga di sana mulai paham apa maksud terselubung dari Jokowi yang sibuk turun gunung ikut cawe-cawe di Pilkada. Ini berkaitan dengan ambisi Jokowi untuk memuluskan jalan bagi Gibran untuk menyongsong Pilpres 2029. Sebenarnya ini gampang ditebak. Jika semua calon kepala daerah yang didukung oleh Jokowi semuanya menang, terutama yang di Pulau Jawa, Gibran lebih mudah didukung dan dipersiapkan untuk Pilpres nanti. Kalau kepala daerahnya bukan satu gerbong atau bukan satu kubu, rencana mereka bakal banyak rintangan. Memang sekilas, jika jagoannya menang, mereka bakal satu visi dengan pemerintah pusat. Tapi ada efek lain yang diincar Jokowi, yaitu mereka bakal satu visi juga untuk mendukung Gibran di Pilpres 2029. Semua sepakat kalau Gibran sedang dipersiapkan untuk menjadi penerus selanjutnya. Membayangkan itu semua, rasanya agak ngeri melihat masa depan negara ini. Ketika Jokowi turun gunung, artinya Jokowi sedang pusing. Seandainya hasil survei memuaskan, Jokowi pasti sekarang masih berada di Solo. Nyatanya, elektabilitas calon jagoannya di Jakarta, Jawa Tengah, dan Solo sedang tidak baik-baik saja. Jokowi makin berubah, bahkan dia tidak peduli meskipun harus satu barisan dengan FPI. Bagi yang belum tahu, FPI Jakarta resmi mendukung Riduang Kamil melalui sebuah surat keputusan yang diteken oleh Ketua dan Sekretaris FPI Jakarta pada 15 November lalu. Bayangkan, Ormas yang dulu sempat dibubarkan di era Jokowi, sempat dinyatakan sebagai partai terlarang, tapi Jokowi malah seakan menelan ludah sendiri. Bayangkan kalau misalnya Jokowi ikutan kampanye dan berada di mobil komando FPI. Saya tidak bisa bayangin gimana perasaan dan reaksi pendukung fanatiknya Jokowi yang selama ini teriak NKRI harga mati. Pokoknya segala cara dilakukan meskipun harus menanggung malu dan hujatan. Ini adalah tanda-tanda dari orang-orang yang terlalu haus kekuasaan. Mereka sudah masuk mode panik total, sehingga harus melakukan apapun dengan total. Kalau kubu Jokowi tidak bisa menguasai Jawa di Pilkada nanti, habislah Jokowi. Pilpres 2029 pasti tinggal kenangan. Maka dari itu, warga Jawa Tengah dan Jakarta harus cerdas dan jangan terbuai dengan wajah polos Jokowi. Di balik kepolosan dan kesantunan itu, tersimpan ambisi yang kelewat batas dan tidak bisa ditolerir. Di balik semua kehebohan politik sekarang ini, ada ambisi untuk memuluskan karir politik anak-anaknya dan menantunya. Apakah kalian mau negara ini dipimpin orang-orang seperti Gibran, lalu lanjut Kaisang, lalu lanjut Cucu, kemudian Cicin, dan seterusnya entah sampai kapan? Satu-satunya cara untuk menghentikan langkah mereka adalah dengan tidak memilih mereka. Jangan beri pilihan pada mereka yang dijagukan Jokowi. Sesimpel itu meskipun tidak mudah. Tapi kalau mereka kalah, ini bakal menjadi momentum terbesar untuk menghancurkan ambisi Jokowi dan keluarganya. Pilkada tahun ini akan menjadi kunci penting. Apakah kekuasaan Jokowi akan redup atau malah makin menggurita? Hasil survei sudah mulai membuktikan warga Jakarta dan Jawa Tengah muak dengan segala pencitraan Jokowi. Saya yakin Pilkada Jakarta akan dimenangkan oleh Pramono Anung karena faktor anis dan pendukungnya yang ogah mendukung Riduang Kamil. Secara umum Riduang Kamil sulit merangkul warga Jakarta karena rekam jejak pernah mengejek di media sosial. Sedangkan di Jawa Tengah masih belum terlalu jelas siapa pemenangnya. Tapi kalau kita melihat gerak-gerik Jokowi, tampaknya tanda-tanda kekalahan mulai nampak. Hanya orang panik yang mondar-mandir tidak karuan. Jokowi efek itu ternyata cuma halusinasi. Jokowi efek itu kayak produk yang terlihat bagus tapi tidak laku. Orang-orang sudah pada bosan, hype-nya sudah hilang. Jokowi masih merasa jadi penguasa padahal orang-orang sudah muak. Udah pensiun, tapi masih sibuk berperan sebagai kingmaker. Sudah tidak lakulah. Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!